Kemudian orang dari aliansi Murim itu pun telah tiba di kediaman keluarga baik Ia bernama Byungge alias Gojoyol tim investigasi aliansi Murim cabang Ganseo Kedatangannya itu pun disambut oleh Muhen dan juga Suryong Tiba-tiba Suryong pun mengamati kaki dari Master Byungge itu Lalu Suryong melihat gelagat ayahnya yang aneh karena menyambut kedatangan tim investigasi aliansi Murim di rumahnya Saya baik Muhen pemimpin perguruan baik Sayangnya ilmu bela diri saya belum seberapa untuk mendapat gelar Ucap Muhen sembari memberikan hormatnya ke petugas Byungge Saya adalah putra dari orang di sebelah saya Kemampuan bela diri saya juga tidak seberapa Maka saya juga belum punya julukan Ucap juga Suryong memperkenalkan dirinya Melihat tingkah anaknya itu yang menirunya Muhen mulai kesal ke Suryong Kalian berdua sungguh rendah hati Bukankah kalian berdua yang telah mengalahkan sekte iblis Kalian lebih hebat dari kami Sahut Byungge sembari tertawa Karena tingkah konyol yang diperlihatkan Suryong dan ayahnya Saya tidak tahu bagaimana harus menanggapi pujian tersebut Kami hanya beruntung saja Ucap kembali baik Muhen dengan canggung ke Byungge Suryong terus memperhatikan tingkah ayahnya itu seperti tidak biasanya Ya tapi apa sebelumnya kita pernah bertemu Tanya Byungge ke baik Muhen Mendengar itu seketika ekspresi baik Muhen menjadi sangat terkejut Eh entahlah ingatan saya buruk Sepertinya belum pernah jawab Muhen ke Byungge Begitu Baiklah Sahut juga Byungge sembari tersenyum ke baik Muhen Apakah saya boleh minta air dingin Kami habis menempuh perjalanan jauh Pinta Byungge dengan riangnya ke baik Muhen Ah maafkan saya Silahkan masuk Meski perguruan kami kecil Kami bisa menyediakan teh Ucap baik Muhen dengan sangat canggung Kalau begitu terima kasih banyak Karena kami akan segera pergi begitu urusan selesai Kalian pergilah ke ruang bawah tanah Dan amankan penjahatnya Ucap Byungge sembari memberi perintah ke bawahannya Baik pak Jawab si Gap bawahannya Kemudian dengan cepat mereka langsung pergi menjalankan perintah Setelah itu Terlihat ekspresi Byungge terus tersenyum ke arah baik Muhen Suryong pun melihat ekspresi dari Byungge itu Merasa ada yang aneh karena ekspresi mereka Teh ini enak sekali Sebenarnya ini bukan rahasia yang bisa diketahui orang luar Tapi Orang-orang itu mungkin adalah bidak kultus iblis darah Ucap Byungge ke Muhen Mendengar ucapan itu dari Byungge Tiba-tiba Suryong menjadi tersedak Apa? Kok kultus iblis di bawah-bawah sih? Gumam Suryong Tapi bukankah kultus itu sudah musnah puluhan tahun lalu? Tanya Muhen ke Byungge Benar Puluhan tahun lalu Kultus iblis darah terpencar karena konflik internal yang tidak diketahui Pemimpin aliansi tidak menyanyiakan kesempatan Dan langsung menyerang kultus iblis darah Jelas Byungge menjawab pertanyaan Muhen Aku juga sedikit tahu tentang hancurnya kultus iblis darah Berdasarkan percakapan mereka Aku bisa tahu bagaimana aku mati Perak internal itu pasti terjadi setelah aku dan empat master agung mati Meski hal itu hanya aku yang tahu Gumam Suryong lagi dalam benaknya Dan akhir-akhir ini Kami menemukan pergerakan orang-orang Yang diperkirakan adalah keturunan kultus iblis darah Lanjut jelas Byungge Apa itu artinya kultus iblis darah mungkin akan bangkit kembali? Tanya lagi baik Muhen Sejenak Byungge terdiam setelah mendengar pertanyaan itu Suryong pun menjadi kaget setelah melihat ekspresi Byungge Tentu saja itu belum pasti Semua itu hanya kemungkinan Jawab Byungge Barusan itu apa? Tadi dia menatapku Pikir Suryong sembari melihat ekspresi Byungge yang tersenyum Apa kalian berdua tahu sesuatu tentang ini? Selain yang diberitahu orang-orang itu pada kalian Tanya Byungge dengan sorot mata yang serius Setelah mengurung mereka di bawah tanah Saya tak bicara dengan mereka Jawab baik Muhen Saya juga tidak tahu apa-apa Saud juga Suryong menjawab Begitu ya? Intinya aliansi Murim telah mengawasi iblis akhir-akhir ini Kalau kalian tahu sesuatu Saya mohon untuk segera melapor Terang Byungge sembari berdiri dari tempat duduknya Akan ada imbalan dari aliansi Murim untuk kasus ini Lanjut ucap Byungge juga memberi salam hormatnya Apa maksud anda imbalan? Kami tidak mengharapkan sama sekali Ucap baik Muhen menolak halus Dilihat dari caranya mengamati reaksi kami dengan tetapan itu Dia memang terlihat santai Tapi dia tak pernah lengah Pikir Suryong dalam benaknya Sembari mengamati juga ekspresi yang dibuat Byungge Tangannya yang selalu berada di bawah meja Bertujuan agar menarik pedang kapanpun Dan pinjakannya juga selalu siap untuk memakai teknik kaki kapanpun Kenapa dia mencurigai kami? Karena master perguruan bela diri di desa terpencil berhasil menangkap master sekte iblis Karena kami mengungkap bahwa mereka mengajarkan teknik sekte iblis pada murid-muridnya Bukan Melainkan pak tua ini Dia bertingkah sangat mencurigakan Jelas sekali dia berusaha menyembunyikan sesuatu Atau mungkin dia khawatir Kami adalah keturunan iblis darah Lanjut pikir Suryong Mengira-ngira situasi yang dibacanya disana Suara tuan baik Setelah mendengarnya sepertinya saya kenal Ucap Byungge Itu suara saya memang agak pasaran Sahut baik muhen dengan suara sedikit bergetar karena gugup Begitu ya Sahut juga Byungge Dengan tatapan tajam dan sedikit mengeluarkan aura intimidasinya Ini intimidasi Sampai-sampai sulit bernafas Sudah lama aku tidak merasa gugup seperti ini Pikir lagi Suryong dalam benaknya Juga merasakan sedikit aura yang dilepaskan Byungge kala itu Meski begitu Aku yakin pernah melihat wajah itu sebelumnya Ah aku tahu Ucap lagi Byungge Dan kemudian ia mengingat sesuatu Ah akhirnya ketahuan ya Ucap baik muhen yang terlihat pasrah Suryong pun semakin bingung melihat situasi ayahnya dan Byungge Lalu tiba-tiba Byungge bergerak sangat cepat Seketika sudah berada tepat dihadapan baik muhen Dia cepat sudah terlambat untuk menghentikannya Ayah Gumam Suryong yang terkejut setelah melihat pergerakan yang dilakukan Byungge Kukira siapa Bukankah kau Si pria tampan baik hati itu Terang Byungge sembari memegang kedua bahu baik muhen juga tersenyum kepadanya Sudah lama ya Yongnim Jawab baik muhen Sembari tersenyum hangat ke Byungge Melihat itu Suryong semakin dibuat bingung atas situasi yang dilihatnya Apa? Pria tampan baik hati Ucap Suryong Bingung atas julukan yang didengarnya itu Temanku Sudah berapa lama? Ucap lagi Byungge ke muhen Sudah 30 tahun Aku tidak menyangka Kamu akan datang sebagai pemimpin tim investigasi aliansi Balas baik muhen Kamu tahu itu aku dari awal Lalu kenapa kamu pura-pura tidak tahu? Tanya Byungge Permasalahannya adalah Aku meninggalkan sekolah seperti aku melarikan diri dan tidak menghubungimu Actingmu Aku suka Aku tahu kamu sepertinya tidak tahu malu Jawab muhen Keteman lamanya itu dengan sedikit canggung Apa maksudmu tak tahu malu? Jika kamu berbicara seperti itu aku akan sedih Sahut lagi Byungge dengan ekspresi yang gembira Iya maafkan aku Balas baik muhen Soryong Ambilkan kami minuman Pintas sang ayah ke anaknya Baik ayah Sambut dia lagi Dia sudah seperti saudara bagiku selama bertahun-tahun di sekolah Pintas lagi muhen ke anaknya itu Lalu mereka pun bercanda ria Sembari mengenang masa lalu Kemudian Soryong pun memperkenalkan dirinya kembali Lalu mereka saling bercanda satu sama lain Menceritakan kisah tentang kehidupan sekolah mereka dulu Suasanya disana menjadi sedikit meriah Karena reoni yang tidak disangka-sangka Antara baik muhen dan Byungge Lima akademi besar Kami hanya memiliki akademi bela diri surgawi selama periodiku Banyak yang telah berubah sejak saat itu Pikir Soryong mengenang juga kehidupannya yang lalu Sewaktu ia menjadi guru bela diri di kultus iblis darah Beberapa waktu telah berlalu Mereka terus meluapkan rasa rindu mereka Dengan cara menceritakan kembali Kisah-kisah terdahulu Sewaktu mereka masih dalam satu akademi bela diri Kemudian Bawahan Byungge telah kembali menghadap Dan melaporkan bahwa tugas mereka telah selesai dilakukan Aku masih memiliki sesuatu untuk diselidiki Aku akan kembali besok Jadi beritahu mereka Perintah Byungge ke bawahannya Baik kapten Jawab serempak semua bawahannya Dan dengan cepat mereka semua pergi dari tempat itu Lalu Byungge dan Baik Soryong melanjutkan reunion mereka Tiba-tiba Byungge menanyakan istri Baik Muhen yang bernama Ya Bing Sejenak Baik Muhen terdiam Ah sudah lama sejak dia meninggal Jawab Muhen dengan ekspresinya yang menjadi sedikit murung Lalu keduanya sejenak sama-sama terdiam disana Beberapa waktu kemudian Suasananya kembali menjadi normal Karena Byungge dapat mencairkan suasana mereka Apakah akademi menghasilkan uang? Tampaknya tidak dalam kondisi terbaik Ucap Byungge sembari bertanya ke Baik Muhen Cukup untuk dua orang keluarga Makan dan hidup Jawab Baik Muhen singkat Kamu tidak perlu mempertahankan harga dirimu Tidakkah menurutmu takdir kita bertemu lagi? Apakah kamu ingin mengajar seni bela diri disini? Dengan keahlianmu Kamu bisa mengajar di Akademi Azure Dragon Ucap lagi Byungge ke Baik Muhen Mengajar anak-anak di Akademi Azure Dragon Gumam Soroyong dalam benaknya Sesaat terlihat ayahnya hanya diam Atas saran Byungge kepadanya Aku bersyukur tempat ini juga bagus Jawab Baik Muhen Sahabatku Itu berbeda dengan saat kita masih muda Bahkan dengan seni bela diri yang tinggi Jika kamu tidak punya uang Kamu bisa kelaparan Terang Byungge kembali Yah kata-kata Gojoyol benar Gumam lagi Soroyong membenarkan ucapan Gojoyol Ditambah hari ini Harga untuk profesor sekolah tidak normal Tidakkah kamu mendengar tentang Berapa banyak uang yang kamu hasilkan Jika kamu menjadi instruktur bintang Di lima Akademi besar Jelas lagi Gojoyol ke Baik Muhen Bagaimana keterampilanku dibandingkan dengan mereka? Jawab Baik Muhen merendah diri Kenapa tidak? Kamu jelas memiliki keterampilan Sahut Suryong dalam benaknya Menjawab ucapan ayahnya itu Ya ampun Kau kakek yang keras kepala Akankah keterampilan pria tampan Telah terkubur Dengan wajahmu Bahkan semua murid akan berbaris Terang kembali Gojoyol Tidak Aku tidak boleh melepaskan Kesempatan yang telah datang Pikir Suryong kala itu Sadar akan kesempatan yang bagus bagi dirinya Maaf Mengganggu pembicaraan kalian Setelah Suryong Memotong pembicaraan mereka Apa itu instruktur bintang? Tanya Suryong ke Gojoyol Kemudian Tak dijelaskan lebih lanjut Percakapan apa yang terjadi Selanjutnya kala itu Lalu Sin berganti keesokan harinya Aku merasa seperti aku akan mati Ucap Gojoyol Masih merasa pusing Akibat semalam suntuk mereka minum-minum Paman Silahkan minum air madu Ini adalah madu yang aku ekstrak sendiri Sehingga akan menjadi obat Yang bagus untukmu Ucap Suryong ke Gojoyol Sembari membawakan obat Perada rasa mual Sehabis minum-minum Terima kasih Ryong Ucap Gojoyol ke Suryong Bagaimana denganku? Tanya Muhen ke anaknya itu Dengan rat wajah yang lesu Karena efek minum-minum itu Belum sepenuhnya hilang Yang aku berikan ke Paman Adalah yang terakhir Karena kita kehabisan madu Jawab Suryong Dengan sumberingah ke ayahnya Tidak bisakah kamu Membaginya menjadi dua Dan membawa dua cangkir? Tanya lagi sang ayah ke anaknya itu Ayolah Nanti efisiennya akan menurun Daripada itu Lebih baik memberinya Ketamu yang layak Kamu tidak iri Dengan madu yang aku berikan Kepada saudaramu Yang kamu temui Setelah 30 tahun bukan? Jelas Suryong ke ayahnya Mendengar ucapan Suryong Gojoyol pun tertawa Sembari menepuk Bau baik Muhen Kamu telah membesarkan Putramu dengan baik Ucap Gojoyol dengan senangnya Gojoyol dia orang yang baik Dia bertemu kembali Dengan ayahku 30 tahun setelah mereka Memutuskan hubungan Tapi melihat betapa Bahagianya dia menyapanya Aku bisa tahu Seberapa besar kasih sayang Yang dia miliki Pikir Suryong Menilai sikap Paman Gojoyol Terhadap keluarganya Tak lama kemudian Gojoyol pun bersiap Untuk pergi Meninggalkan Kediaman keluarga baik Ah Rion Apakah kamu memikirkan Apa yang aku katakan Tadi malam Tanya Gojoyol ke Suryong Aku masih memikirkannya Jawab Suryong Aku mengerti Masih ada 3 bulan lagi Sehingga kamu tidak perlu Segera memutuskannya Jika kamu memutuskan Untuk melakukannya Cari aku Aku selalu bisa menulis Surat rekomendasi untukmu Terang Paman Gojoyol ke Suryong Terima kasih Paman Sahut Suryong Setelahnya Gojoyol pun melangkah Pergi keluar Suryong dan ayahnya Juga ikut mengantar Gojoyol Sampai keluar rumah mereka Lain waktu Aku akan datang Dengan wine yang nikmat Lalu mari kita minum Sampai benar-benar mabuk Ucap Gojoyol Kemuhin dan Suryong Lalu terlihat Gojoyol mengeluarkan Sekil langkah kakinya Kemudian Dengan cepat Ia melompat tinggi Meninggalkan Kediaman keluarga temannya itu Mereka berdua pun Melihat kepergian Gojoyol Yang menggunakan skillnya Di hadapan mereka Kalau begitu Aku akan pergi Mempersiapkan pelajaran Ucap Suryong ke ayahnya Suryong Panggil Mohen ke anaknya Ya Sahut Suryong Dengan merasa heran Kepada ayahnya Apakah Kamu benar-benar Berencana pergi Ke Akademi Azur Dragon Tanya Mohen ke anaknya itu Dengan sangat serius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.